Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Mas Inoen Kali ini kita mau coba jajanan yang ada di supermarket Atau yang ada di toko atau warung Besar pinggir jalan ya teman-teman Apa itu jajanannya, langsung saja kita ambil Nah, ini dia teman-teman Piatos ya teman-teman ya Rasa sambal kepre Kira-kira enak gak ya Lepornya ini ya sambil kepre Kemasan kecil ini ya teman-teman ya Ada juga kemasan yang besar Kalau kemasan kecil ini dia di harga Rp. 2.000 teman-teman ya Kalau untuk yang besar itu sekitar Rp. 10.000 Atau sampai Rp. 15.000 ya teman-teman ya Di sini ada keterangan levelnya nih teman-teman nih Tuh ada pedasnya level berapa, level berapa Ini pedas di level 3 ya teman-teman ya Ini ada tanda panahnya ini menuju ke 3 Oke Dia ini komposisinya dari kentang ya guys ya Isinya itu dari kentang Cuman dia rasanya ini sambal geprek Wah teman-teman ya Ya seperti inilah bungkusnya teman-teman ya Oke Piatos Dia produk Jack Angel Namanya Piatos Oke Gak usah lama-lama Langsung kita cobain saja ya teman-teman Guys Kita buka gini aja Nah Mantap teman-teman Nih Isinya Tuh Ya isinya Tau kan teman-teman ya Kita coba ambil satu ya teman-teman ya Nah Ini dia teman-teman isinya Ya kentangnya itu berbentuk segi 6 ini ya teman-teman ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya teman-teman ya Oke Ini kentang Rasanya flavornya sambal geprek Langsung saja kita coba ya teman-teman ya Hmm Enak teman-teman Enak-enak Gurih Enggak terlalu asin Terus flavor Sambal gepreknya ini Kerasa ya teman-teman ya Clevernya Jadi Cuman Enggak terlalu pedis banget Jadi cocok buat Galangan Remaja sama Anak kecil ya teman-teman ya Enggak apa-apa kok Enggak terlalu pedis Oke lanjut makan aja ya teman-teman Mantap nih cuman-teman Dia dari Kentang yang ditepungin ya teman-teman ya Terus ada minyak napati Pati tapioca Tentunya juga Bumbu sambal gepreknya ya teman-teman ya Temus bawang merah Ada pemanis alam Glikosida Stefol Nah itu teman-teman Gandung telur Kedelai Susu Juga ikut campur disini ya teman-teman ya Jadi rasanya Enak banget pokoknya Harga 2000 ya teman-teman ya Ini istinya tuh Lumayan banyak juga Lumayan banyak ya teman-teman Gulinnya nagih teman-teman ya Gulinnya nagih banget nih Kalau yang besar biasanya harganya 12.000 15.000 ya teman-teman Yang udah pernah saya coba Lihat itu di supermarket Piatos ini Mungkin yang 8.000 juga ada teman-teman ya Dia ukuran sedang lah Medium Ukuran medium Mungkin dikit lagi teman-teman Nanti kita bisa dilihat ya Mungkin dikit lagi teman-teman Enak teman-teman Ini buat Dicampur sama nasi juga bisa ya teman-teman Rekomendasi banget ini Buat dicampur sama nasi Buat kalian lagi Keluar sama ayam Nonton gitu ya Kalau enggak lagi Nongkrong-nongkrong sama ayam Beliin beginian aja Pasti ayam kalian tuh Wah enak banget Enak banget Pasti gitu Apalagi dicampur sama nasi ya teman-teman Enak ini Oke Udah abis ya teman-teman ya Ya gue rekomendasi ini Kalau buat jajanan keluar sama ayam Misalkan di rumah gak ada lawu Beli aja kayak ginian Murah 2.000 rupiah nih Yang kemasan kecilnya Ada kok di toko-toko Atau di Supermarket di deket kalian Daerah kalian Oke teman-teman mungkin Sampai disini dulu ya Video Review Piatos ini Atau Review makanan Piatos Cikipiatos Cikipiatos Cukup Sekian Video ini Jangan lupa kalian Comment Like Subscribe juga ya guys ya Tentunya Jangan kemana-mana Kita lanjut Ke video selanjutnya Mau kita review Atau mau makan apa Tetap di Video selanjutnya Nanti ya Teman-teman ya Masih bersama Mas Ainun Sampai jumpa Sampai jumpa